Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas terkait aplikasi peluncur sistem ya Ataupun MIUI terbaru untuk di seri Redmi dan juga Mi Kalau Poco beda lagi teman-teman Jadi aplikasi ini tidak bisa di install di HP Poco ya Karena Poco sudah ada Poco Launcher atau ada launcher tersendiri Oke nah disini kita akan coba tes di Redmi Note 11 ya Karena dia menggunakan MIUI Launcher Jadi disini saya akan coba update untuk aplikasi peluncurnya teman-teman Nah disini kita coba lihat dulu versi yang saat ini saya pakai Ataupun versi defaultnya untuk di Redmi Note 11 ini Dia menggunakan versi peluncurnya itu di 4.398 ya Atau release 4.25.14398 Nah sebelum nanti kita coba update ke versi terbaru Katanya nih ya bocorannya disini sudah ada nih teman-teman ya Apa aja sih gitu kan yang nanti diperbaharui di update MIUI Launcher terbaru ini Jadi dia akan mengadakan atau akan menambahkan option untuk mendisable widget name Nah ini nanti kita coba lihat apakah ada atau tidak Kemudian juga disini akan memasukkan little mode Little mode apa sih mode kecil katanya Seperti itu tuh mode muda sih Nah kalau mode muda disini sudah ada ya Di si apa Redmi Note 11 ini untuk mode muda sudah ada Kemudian juga disini menambahkan Apa nih aplikasi yang Apa nih Lah pokoknya seperti ini teman-teman ya Bisa teman-teman baca aja disini ya Yang jelas disini yang barunya adalah menambahkan option untuk menghapus atau merubah nama widgetnya Dan juga menambahkan little mode seperti itu Dan juga yang lainnya disini pick 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 ya Atau memperbaiki memperbaiki seperti itu Dan juga disini untuk di horizontal speed screen mode after exiting the Apa nih Super power shaping Jadi setelah keluar dari mode tersebut Akan memperbaiki katanya ya Dalam horizontal speed screennya Seperti itu teman-teman ya Oke langsung aja ya disini kita garis bawah aja yang ini ya Menambahkan option Untuk mendisable nama dan juga menambahkan little mode Oke Langsung aja disini sebelum kita update Kita coba lihat dulu versi defaultnya ini Kita masuk dulu ke dalam pengaturan dari peluncurnya ya Kita ke lainnya Nah teman-teman bisa lihat disini Ini untuk di bagian atas ada peluncur bawaan ya Jadi kedeteksi disini Ada nih peluncurnya Tuh gini ya Oke kemudian juga disini kita coba lihat dengan layar utama ya Nah layar utama kita coba lihat disini Ada dengan laci dan juga ada klasik Nah ini hanya dua ya Di layar utama ini ada dua nih Kita coba lihat nanti setelah update bagaimana Apakah ada mode lainnya Atau yang tadi tuh Yang little mode ataupun mode mudah Apakah nanti akan masuk di layar utama ini Oke Kemudian kita coba lihat lagi Ke yang lainnya Oke untuk layar satu tetap ada ya Ini seperti ini ya Ada aplikasi default Juga ada google discover Kita coba disini Pakai aplikasi default aja oke Nah kemudian kita coba lihat disini Ada navigasi sistem ya Nah di navigasi sistem disini ada gerakan Dan lain sebagainya Semunyikan indikator Konfirmasi gerakan Seperti ini ya Nah Jadi seperti ini Kemudian kita coba lihat yang lainnya disini Ada kunci susunan layar utama Ada icon Ukuran icon kita bisa ubah juga Ini masih ada ya Seperti ini Nah gitu Kemudian ke bawah lagi disini animasi icon global Memberikan animasi di icon aplikasi pihak ketiga Kemudian apalagi disini ya Tampilkan status bar Pertinjau menjadi buram Nah seperti ini teman-teman Kemudian kalau misalkan opsi untuk menghilangkan widget ya Nama widget disini gak ada pengaturannya teman-teman Seperti itu Kalau kita coba masuk dulu ke dalam sini Ke widget Nah di widget hanya ada seperti ini aja Gak ada pengaturan lainnya Ataupun pengaturan untuk menghilangkan nama ya Contoh disini kita coba masuk ke dalam kalkulator Oh tidak cukup ruang Kita coba buka sini Kita coba ya Tes yang kalkulator ini sebelum update teman-teman Nah sebelum update seperti ini Memang untuk di kalkulator dia gak ada namanya di bawahnya ya Seperti ini aja Gitu Oke Nah ini seperti ini Kemudian untuk di bagian widget yang lainnya Seperti menggunakan aplikasi Fold Nah untuk aplikasi Fold tersendiri itu widgetnya harus kita akses Lewat Sini ya Aktivity Launcher teman-teman Nah kita harus masuk dulu ke Aktivity Launcher Ini sini kita coba Lihat dulu ya Sebelum update apakah ada nama atau tidak di widgetnya Ini menggunakan Aktivity Launcher teman-teman Coba ya lihat ya Aktivity Launcher atau peluncur aktivitas Nah disini kita coba masuk ke dalam Picker Business Homepack Ini yang kedua Ini Kita klik Nah seperti ini kita coba masuk dulu Dan kita coba tambahkan ke layar utama Nah berhasil ditambahkan ke layar utama Kita coba lihat ya Ada jam ya Disini ada namanya nih Ada namanya Nah nanti kalau misalkan setelah update Apakah si widget ini Nama jam ini akan hilang atau tidak teman-teman Oke disini kita contohkan dulu jam aja ya Seperti ini Oke langsung aja disini kita coba update aplikasinya Oke saya sudah ada aplikasinya Jika teman-teman disini ingin coba Nanti saya akan simpan aplikasinya di deskripsi box Ataupun disematkan di komentar teman-teman Oke langsung aja disini kita ke file manager Kita update aplikasinya Oke nah ini dia ya Peluncur aplikasi Nah apakah anda ingin meng-update aplikasi bawaan Nah ini kita install aja aplikasinya Kita coba lihat teman-teman disini ya Berhasil mudah-mudahan gak ada masalah Oke langsung mendeteksi Memindai Oke ke versinya dia sudah berubah Versinya menjadi 5659 Oke langsung aja kita coba lihat lah Ke back aja langsung kita keluar dari sini Nah sedang mengescape ya Kita coba lihat disini Kita keluarkan aja semuanya disini Nah seperti ini Barusan ada iklan Coba lihat Ah untuk di widget tetap ada ya Namanya jam disini Ataupun widget yang lain Contoh kita coba lihat widget yang Apa nih ya Kita coba widget ini nih Ya kesehatan digital Nah kalau widget-widget yang ada disini Nah itu memang sebelum update juga Dia sudah hilang ya Untuk namanya Nama dari widgetnya Cuma pengaturan untuk menghilangkannya Ataupun untuk memunculkannya Disini saya belum ketemu nih teman-teman Bagaimana cara memunculkan si namanya Contoh kayak kalkulator nih Kalkulator dia kan gak ada namanya tuh disini Widgetnya Ya kita coba Tuh dia gak ada namanya disini Kalau misalkan di klik pengaturan hanya ada hapus aja Seperti ini Nah itu ya Itu untuk yang tadi Yang awal Ada menambahkan option untuk menghilangkan nama di widget Nah disini saya gak nemu Kalau misalkan teman-teman nemu Nanti bisa komen di kolom komentar ya Di sebelah mana opsinya gitu Nah ini untuk widget masih tetap ada Kemudian ada mode kecil atau mode light Nah kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan Kita masuk ke dalam setting Klik lainnya Nah disini tadi sebelumnya ada peluncur ya Disini jadi hilang sekarang Peluncurnya hilang gak ada teman-teman Seperti itu Langsung ke bagian layar utama Oke kita coba lihat di bagian layar utama Nah sekarang di layar utama Sudah ada 3 fitur Sebelumnya hanya ada dengan laci dan juga klasik Sekarang sudah ada mode mudah teman-teman nih Jadi ada disini Ini keren banget Nah kalau misalkan kita coba pilih mode mudah Ini seperti apa sih bang Oke kita coba tes aja disini ya Ke layar utama masuk ke mode mudah Nah sebetulnya mode mudah ini Ada di bagian fitur spesial Di seri Redmi Note 11 ini Nah kalau di seri Redmi yang lain Saya belum coba cek teman-teman Jadi disini teman-teman bisa dicek aja ya Boleh di tes Seperti itu apakah ada atau tidak sebelum update Sudah ada sebetulnya Cuma di bagian peluncurnya disini Dia itu masih belum ada tadi ya Nah kita coba lihat disini Kita sudah menggunakan mode mudah Kita back Kita keluar Kita coba lihat Wow Nah kalau mode mudah disini Dia jadi besar-besar Seperti ini teman-teman Lihat Nah kemudian disini Kekurangannya Kita tidak bisa cubit Kita tidak bisa masuk ke dalam Fitur tersebut Ya ke dalam fitur tadi Jadi kita harus masuknya Atau menonaktifkan fitur mudah ini Kita langsung masuk ke dalam setting Kemudian langsung masuk ke dalam Sini fitur spesial Nah kemudian disini ada mode mudah Disini kita matikan mode mudah Kita matikan Nah dia akan kembali ke seperti awal Nah dia akan merestar seperti ini Dan seperti ini Dia balik lagi ke versi awal Nah kemudian disini juga Untuk tadi ya Untuk di widget Widget melayang Ataupun widget tadi Yang dari aplikasi Fold Dia jadi ikutan hilang Jadi disini kita harus masukin lagi Widgetnya Dengan menggunakan fitur tadi Peluncur aktivitas atau activity launcher Dan dia juga disini langsung berubah Ke default menjadi Sini ya Ke layar utama Nah jadi ke klasik Nah disini kita menggunakan layar Dengan laci aplikasi Latar belakang Kalau misalkan disini ingin tembus ya Nah kita gunakan 75 aja Ini otomatis kita terapkan Biar nanti kelihatan Kalau misalkan gini tuh Oh ya Jadi tembus ke dalam web papernya Layar utamanya teman-teman Seperti itu ya Nah kemudian kita coba lihat lagi Kelainnya Seperti ini ya Jadi seperti ini gak ada Navigasi sistem gerakan Masih tetap sama Seperti sebelumnya Isi tempat aplikasi Di uninstall Seperti ini Ukuran icon Susunan layar utama Kita bisa atur 4x6 5x6 Animasi icon global Seperti ini teman-teman ya Jadi gak ada fitur Untuk menghilangkan nama Widgetnya Gak ada disini Tapi kalau misalkan kita coba Tampilkan rekomendasi Nah kita coba tampilkan rekomendasi Kalau misalkan kita masuk Kedalam recent aplikasi Dia masih tetap ada Teman-teman Seperti ini ya Oke Keren ya Nah kemudian kita masuk lagi Kesini Kalau misalkan gak suka Kita matiin aja Tampilkan rekomendasinya Kita matikan saja Seperti ini teman-teman Gitu ya Kemudian kalau bang Yang tadi tuh Di bagian efek transisi Ada yang baru gak Nah ini Gak ada Masih tetap sama ya Seperti ini Gak ada yang baru Untuk di bagian Efek transisinya Oke Seperti ini teman-teman Mungkin ya Untuk reviewnya Jadi disini saya masukkan Kesimpulannya Untuk di versi terbaru ini Dia hanya ada perubahan Di layar utama Saja Teman-teman Seperti itu Jadi ada tambahan Seperti ini Ada tambahan Mode mudah Gitu ya Ini di redmi note 11 Jadi teman-teman Bisa coba aja Di device lainnya Yang basicnya itu Menggunakan MIUI launcher ya Seperti itu teman-teman ya Oke Itu aja mungkin ya Di video kali ini Teman-teman ya Mudah-mudahan ada informasi Yang bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Dan sayangnya disini Untuk peluncur bawaannya Gak ada fitur percepat Ataupun kecepatan animasi Sayangnya Beda dengan si Poco Kalau Poco ada Jadi kelihatannya Sacat-sacat cepat gitu Teman-teman ya Jadi sayangnya disini Gak ada nih Untuk di redmi Mudah-mudahan di update selanjutnya Nanti ada ya Untuk fitur tersebut Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya